Halo semuanya, salam hormat saya kepada ibu dan bapak dosen sekalian. Ijinkan saya untuk memperkenalkan startup game kami yang sedang kami kembangkan dengan penuh antusiasme. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai game belajar bahasa Jepang yang kami rancang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari team saya, yaitu yang pertama ada Christina Chou, kemudian ada Navelina, kemudian ada Mulyanto sebagai ketua, kemudian ada saya, Johan, dan Carlos Justin Komali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Nihongo No Yusa. Nihongo No Yusa adalah sebuah platform pembelajaran bahasa Jepang yang berbentuk game, dan di mana game tersebut menawarkan fitur voice comment untuk membantu pengguna mempelajari bahasa Jepang secara interaktif. Platform ini menyediakan berbagai jenis aktivitas dan game yang dilengkapi dengan suara dan teks dalam bahasa Jepang, sehingga pengguna dapat belajar bahasa Jepang dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Platform ini dirancang khusus untuk membantu pemula mempelajari bahasa Jepang. Dengan demikian, game Nihongo No Yusa menjadi salah satu alat pembelajaran yang efektif untuk mengatasi kesulitan dan kebosanan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi kami. Visi kami adalah membuat game yang dapat membantu user yang ingin belajar bahasa Jepang, dan misi kami membuat game yang kasual dan asik agar user dapat menggunakannya dengan nyaman. Tujuan, dapat memahami bahasa Jepang dan juga dapat memahami pokok dalam berbicara, menyediakan pembelajaran bahasa Jepang yang inovatif dan menarik melalui pelanggung game. Kami percaya bahwa pembelajaran bahasa tidak harus membosankan dan monoton. Sebaliknya, kami ingin menjadikan proses pembelajaran ini menyenangkan dan interaktif bagi semua orang yang tertarik mempelajari bahasa Jepang. Ide game dan fitur Ide game kami yaitu edukatif bahasa Jepang yang dilingkapi audio dan latihan berbicara. Poin unik kami yaitu menggunakan fitur suara dalam menjalankan permainan. Target audience kami yaitu orang yang ingin belajar bahasa Jepang dan orang yang tertarik dengan kultur Jepang. Marketing strategi kami Yang pertama yaitu menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan games Nihon Gono Yusa kepada target pasar. Yang kedua, menentukan seluruh pemasaran yang tepat seperti pemasaran online, kemitraan dengan lembaga pendidikan, dan promosi melalui media sosial. Yang ketiga, menyusun rencana promosi yang menarik, termasuk pembuatan konten berkualitas tinggi dan penggunaan strategi pemasaran digital. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang game kami. Jadi, di game kami ini ada 3 tombol, yaitu start, option, dan quit. Jika kita menekan quit ini, kita akan quit game. Dan dalam option ini, terdapat volume, graphic, dan resolusi. Nah, baru jika kita menekan tombol start ini, kita akan masuk langsung ke dalam gamenya. Jadi, setelah kita masuk ke dalam gamenya, kita pertama akan ditampilkan kepada gamenya dan juga sebuah text box. Nah, di sini nanti dia akan memperkenalkan tentang apa itu arah. Seperti bisa di gambar di layar. Dan di sini dia akan mengajari kita yaitu arah yaitu yang di kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi, misalnya dia bilang ini kiri adalah kehidari artinya. Nah, dan seterusnya. Nah, jika kita sudah diajari itu, kita tinggal perlu mempraktekan dengan suara. Jadi, misalnya saya suruh ke depan. Maini. Nah, dia akan berjalan ke depan. Begitulah dengan kiri, kanan, dan ke belakang. Contoh, Migi. Hidari. Migi. Ushironi. Ushironi. Nah, jadi itu dia akan berjalan ke empat arah. Kemudian jika saya suruh ke depan lagi, maini. Maini. Nah, kita menekan SC, dia akan langsung mempaus game-nya. Jadi, dalam ketika kita mempaus game-nya ini, kita diberikan tiga tombol. Yaitu resume menu quit. Menu ini kembali ke halaman sebelumnya. Quit ini untuk menutup game-nya. Dan tekan resume ini akan menjalankan game-nya lagi. Atau kita bisa menekan SC lagi. Nah, dia akan menjalankan game-nya lagi. Dan jika kita meng-clear stage ini, kurang lebih kita akan sudah mengetahui apa saja itu kiri, kanan, ke depan, dan ke belakang. Begitu saya percaya kami. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Kekata dari saya, terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon maafkan.